Pestri & Bakery Karya tadinya tidak tahu sama sekali yang namanya Pestri & Bakery Terus kenal juga dari waktu OJT Mungkin kayak cinta pertama Kemudian jadi suka, menikmati Dan berlanjut bertahan sampai sekarang Tren industri bakery di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir IHS telah mengenali potensi ini dengan mendirikan kelas kursus di bidang Pestri & Bakery Dalam pelaksanaannya, IHS menghadirkan praktisi dari industri sebagai tenaga pengajar Dengan bekal pengalaman tenaga pengajarnya Peserta didik IHS mendapatkan berbagai contoh praktik baik industri Perkenalkan, nama saya Elik Solis Yawati Saya akademik manajer dari IHS IHS adalah institusi pendidikan vokasi yang bertaraf internasional Yang telah berusia lebih dari 23 tahun di bidang hospitality industry dan non-hospitality industry IHS sangat menjaga mutu pendidikannya Kualitas pendidikannya dengan cara kurikulum yang kita buat adalah kurikulum yang berbasis dengan industri Yang bekerja sama dengan industri Lulusan IHS saat ini juga sangat terbuka baik di dalam ataupun di luar negeri Dan saat ini IHS juga sedang dipercaya dari direktorat itu untuk mengelola program kecakapan kerja Atau program PKK itu sejumlah 96 siswa Dan apa yang kami kerjakan saat ini adalah mendidik mereka, membimbing mereka, membawa mereka Supaya nanti siap bekerja setelah selesai melaksanakan program PKK ini Kita bekerjasama dengan beberapa industri yang ada di Solo Raya saat ini Untuk mempersiapkan anak-anak ini baik itu nanti di bidang kitchen atau food product Di bidang housekeeping, service ataupun di non-office Perkenalkan nama saya Maria Clara Septicristin Saya dari mahasiswa dari IHS Saya mengambil program culinary management Saya sangat senang belajar di IHS karena selama di IHS saya dapat belajar tentang hard skill dan soft skill Soft skill yang saya dapatkan yaitu tentang attitude, grooming, bagaimana cara berkomunikasi dengan bayi Dan hard skill yang saya dapatkan yaitu tentang bagaimana caranya cutting method, cooking method, pastry bakery, coklat tier, dan lain-lainnya Di selama praktek ini, yang di IHS itu kayak saya pengen banget saya menjadi X5 Hotel Bintang 5 Dengan menampilkan produk-produk yang seperti ini Kalau bisa jauh lebih dari ini, di atas ini Kalau harapan saya, saya bisa langsung bekerja dan membuka usaha di bidang pastry bakery Hari ini kita bikin dua produk, ada Black Forest Cupcake sama strawberry cheesecake perfect Mungkin kalau udah familiar sama cheesecake, kurang lebih prosesnya sama Perkenalkan nama saya Indrawan Agung Purnomo Sekarang saya 26 tahun Saya berkecimpung di hospitality industry, di F&B Khususnya di pastry and bakery, sudah kurang lebih 9, hampir 10 tahun Awal mulanya saya waktu OJT, on the job training Karena dulu saya sekolah di Vokasi, sebuah sekolah kejuruan di Solo Saya mulai terjun di dunia pastry di 2014 And then jatuh cinta mungkin ke pastry and bakery Karya tadinya tidak tahu sama sekali yang namanya pastry and bakery Terus kenal juga dari waktu OJT Mungkin kayak cinta pertama Kemudian jadi suka, menikmati, dan berlanjut bertahan sampai sekarang Untuk metode pembelajarannya Pasti sesi diskusi kita ada yang masuknya ke teori Kita ada teori, ada juga praktis Tapi disini kita lebih menekankan ke praktisnya Karena bagaimanapun menurut saya Kalau praktek itu Anak-anak akan lebih berkesan Akan lebih masuk ilmunya Ketika mereka menjalani step by step Bagaimana produk itu dibuat dari nol Oke, jadi kalau untuk ke dunia industri kan Memang anak-anak di IHS ini kan dipersiapkan Untuk terjun langsung ke dunia industri hospitality Tentunya dari awal mereka masuk dari sesi diskusi Bahkan dari praktek pun Kita udah kasih masukan semuanya Kita cekoin tentang Seperti apa sih industri hospitality Itu yang paling penting Karena bagaimanapun tetap praktek dan teori Akan berbeda jalannya Pasti akan lebih Mereka akan lebih banyak dapat referensi Dari praktek yang pertama Kemudian dari cerita-cerita senior Bukan cuma saya Tapi juga instruktur lain Yang memiliki pengalaman di industri hospitality Mungkin lebih lama Mereka bisa mengajarkan itu Menceritakan itu Dan memberi pandangan kepada anak-anak Bagaimana nanti Kalau mereka terjun ke dunia industri hospitality Inilah perwujudan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL Di lembaga kursus dan pelatihan seperti IHS Melalui PBL Para peserta kursus dapat meningkatkan kompetensi mereka Di bidang pastry dan bakery Sebagai bentuk penguatan Peserta didik IHS memperoleh kesempatan magang di industri Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para peserta didik Agar beradaptasi dengan kebutuhan industri pastry and bakery Yang terus berkembang Pokoknya kuat Memakan di Indonesia Selamat menikmati